Macet ya, macet Karena Singkawang memang lagi padat dan lagi ramai Ramai pengunjung dari luar kota Singkawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam Dan selamat datang kembali di channel youtube Reja Singkawang Wang, 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 Wang Oke teman-teman Di hari raya Hari raya idul ada Atau hari raya kurban Atau hari raya aji Tepatnya di hari pertama ini Nah ini kita akan jalan-jalan Ini kita di jalan nusantara ya Jalan nusantara Jalan nusantara terletak di daerah condong Sekarang kita akan memasuki jalan kurau Tepatnya di daerah pasar hongkong Kong, 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 kong Nah kali ini kebetulan saya mau ke Polres Singkawang Yang mana dalam rangka hari bayangkara Ke 77 tahun nanti Kita ada giat di sana Jadi kebetulan malam ini kita mau persiapan atau free fare Jadi sekalian saya ngevlog jalan-jalan Bikin video buat para penonton Buat para subscriber Yang selalu setia menonton channel youtube Reja Singkawang Wang, 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 Wang Nah ini di suasana lebaran ini Kayaknya di pasar hongkong Banyak yang gak jualan ya teman-teman ya Karena kebetulan yang jualan makanan kuliner di daerah sini Ini banyak muslim Sehingga hari raya pertama ini banyak yang tidak jualan Boleh dibilang sepi ya teman-teman Tidak seperti biasanya Tapi besok saya yakin sudah mulai ramai kembali yang jualan Dan pas kebetulan hari ini Singkawang memang lagi ramai Ramai para wisatawan lokal Terutama yang dari Kalimantan Barat sendiri Singkawang, Bengkayang, Sambas ya Atau dari Sanggau, dari Ngabang, dari Sintang Dari mana-mana lah pokoknya Yang meliburan di kota Singkawang Nah hari raya Idul Hada ini Di hari pertama ini Reja ngevlog buat teman-teman Tentunya biar teman-teman tahu Terutama yang pernah tinggal di Singkawang Atau buat warga Singkawang Atau buat warga Kalimantan Barat Atau warga Indonesia yang ingin tahu Singkawang Atau yang dulu pernah di Singkawang Yang pernah tinggal di Singkawang Yang sudah lama tidak ke Singkawang kembali Atau dulunya pernah meninggalkan kenangan di kota Singkawang Kali ini Reja akan Berikan informasi update-an tentang kota Singkawang Ya depan kita ini ada odong-odong ya teman-teman ya Oke kita akan ambil jalan Ini kita sudah di jalan Sejahtera Kita akan jalan ke Ponegoro Terus kita akan jalan ke Jalan Yosudarso Karena kita juga tidak akan bisa mengakses Mengakses jalan di sekitaran kantor wali kota atau Pemkot Karena di Pemkot lagi persiapan besok Bakal ada acara Lala Kuli ya teman-teman ya Dan katanya bakal ada artis yang bernama Lifestyle Atau Virkon ya Insya Allah besok Reja akan bikinkan videonya juga Cuman kita lihat-lihat dulu ya Karena Lifestyle ini Kalau lagunya terekam bisa kena copyright Oke kita akan belok ke kanan ya Kita tidak akan melalui Jalan Pangeran Ponegoro Yang di arah jalan ke Makota Karena semalam udah Reja bikinkan videonya Nah kali ini kita akan belok ke kanan Dan ternyata lampion-lampion sini Padam semua ya teman-teman ya Lampion Ramadan atau Lampion Lebaran Kemarin kan belum dibuka teman-teman Karena akan diteruskan hingga sampai Lebaran Haji Ternyata banyak yang gak hidup ya Mungkin karena faktor usia Atau faktor Udah banyak yang pada putus Nah seperti yang di sebelah kiri kita ini Di tiang PLN ini Ada yang sudah lepas Nah jadi Singkawang ini kan kota tertoleransi Yang mana setiap perayaan agama selalu meriah Selalu ramai dan selalu dimeriahkan oleh dari berbagai kalangan ya Baik itu dari suku apapun Dari agama apapun Makanya buat teman-teman yang pengen tahu tentang Singkawang Kota yang cukup sangat dikenal Kota yang memang terkenalnya sebagai kota tertoleransi se-Indonesia Sekaligus juga kota menjadi kota contohnya Buat kita belajar saling menghargai sesama umat manusia Sebangsa dan setanah air Asik Nah jadi Buat teman-teman yang selalu hadir Yang selalu menonton channel Youtube Reja Singkawang Reja ucapin terima kasih sebesar-besarnya Yang sudah memberikan dukungan Baik itu berupa subscribe Like, share, dan komen Reja doakan Semoga teman-teman juga sukses selalu Sehat selalu Dan selalu diberikan kelancaran dalam urusan apapun Amin Ya Allah Tidak lupa juga Reja ucapin Buat teman-teman yang belum subscribe Segeralah subscribe Karena subscribe itu gratis Dan mendatangkan kebaikan Oke teman-teman Sepertinya kita tidak bisa laju-laju Karena macet ya Macet Karena Singkawang memang lagi padat Dan lagi ramai Ramai pengunjung dari luar kota Singkawang Sehingga kita harus pelan-pelan Dan harus hati-hati Supaya tidak terjadi Wacau-wacau Luz Nah jadi Jalan Pangeran Ponegoro yang ini teman-teman Yang kita lewati ini Merupakan jalan yang Komplek Portokwan ya Atau komplek bisnis Juga banyak juga komplek kuliner Atau tempat santai Seperti warung kopi Terus Ada rumah makan yang cukup terkenal Yaitu Bakso atau Bakmi 68 Nah sekarang kita sudah hampir sampai di Mesjid Raya Kita akan belok ke kiri Ke jalan Yosudarso Selanjutnya kita nanti bakalan ke Arah jalannya Kalianyang Nah ini Tupu Istifar Lampunya sepertinya tidak hidup Teman-teman Nah Sekarang kita sudah berada di jalan Yosudarso Dan kondisinya jalan Yosudarso juga macet teman-teman ya Dan di depan kita ini ada mobil mobok Jadi kita kasih kesempatan buat mereka jalan Karena mereka mengalami kendala serta kesulitan untuk jalankan mobilnya Ayo ayo abang semangat abang Ya Alhamdulillah teman-teman mobilnya akhirnya bisa jalan teman-teman Sungguh luar biasa Cukup tiga orang mendorong mobilnya dan mobilnya ternyata bisa hidup teman-teman ya Oke kita lanjutkan perjalanan kita Sekarang kita sudah berada di jalan Yosudarso Tepatnya di daerah Koala Nah ini kelurahan Koala ya teman-teman ya Sekarang kita akan melewati Pusat-pusat kuliner yang ada di jalan Yosudarso ini cukup lumayan banyak Dan juga pusat-pusat bisnis ya Nah disini juga ada DIY ya teman-teman ya DIY ini cabangnya dari mall Singkawang Grem mall Jadi DIY ini merupakan Cabangannya dari Singkawang Grem mall Nah teman-teman bisa lihat dari video reja ini Beberapa pusat bisnis Termasuk kantor Kantor bank Ya bank BTN Nah terus sebelah kiri kita ini ada pizza Jahat Terus ada aming kopi Aming kopi cukup terkenal sekali di Kalimantan Barat teman-teman Karena ini merupakan kopi yang Lahir dan besarnya itu di Kalimantan Barat Yaitu di Pontianak Nah sekarang kita Hampir sampai di persimpangan tempat Lampu Merah Jalan Yosudarso dan Jalan Alianya Oke teman-teman simak terus video-video reja Jangan lupa yang belum subscribe Segeralah subscribe Biar teman-teman selalu mendapatkan Info-info terkini update-an tentang kota Singkawang Karena selain itu ya teman-teman Singkawang juga banyak sekali event-event yang cukup terkenal Seperti event Imlek dan Campome Event Natal dan event Lebaran termasuk event-event nasional ya Seperti kayak event 17an segala macam ya Jadi biar teman-teman tahu Bisa tahu tentang Singkawang Kota Amoy Ya kota terkoleransi Dan kota wisatanya di Kalimantan Barat Nah ini merupakan daerah perempatan Perempatan Lampu Merah Jalan Yosudarso dan Jalan Alianyang Atau tepatnya di sekitaran Rumah Adat Melayu Balai Serumpu di Kota Singkawang Oke kita lanjut Kita akan berlewat kiri ya teman-teman ya Kita akan berlewat kiri Kita akan melawat di beberapa pusat perkantoran juga Yang ada di dalam kiri ini Dan kita bisa menikmati suasana malam Di Kota Singkawang di Hari Raya Lebaran Widul Adat Pertama Oke teman-teman simak terus videonya Jangan di skip-skip Tontonin sampai habis Biar teman-teman tahu tentang Singkawang Dan biar tidak terjadi salah paham Nanti kita sampai di Fores Singkawang Tontonin sampai habis Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton